Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial saya sebelumnya, saya sudah berbagi file poster pendidikan agama Islam Yaitu poster niat sholat, 5 waktu, poster asma'ul husna, dan poster cara berwudu Nah, kali ini saya akan berbagi file kembali poster pendidikan agama Islam Yaitu doa masuk dan keluar kamar mandi atau toilet Yang ini posternya teman-teman Yang kedua adalah poster gerakan dan bacaan sholat, seperti ini Dan yang ketiga adalah poster belajar huruf hija'iyah, seperti ini Untuk mendapatkan file poster ini, silahkan teman-teman kunjungi tutorialidwan.com Nanti di kolom deskripsi akan saya sertakan linknya teman-teman Sarat untuk mendownload poster ini teman-teman cukup sedekah surah Alpateha' Untuk saya dan seluruh keluarga saya Baik, saya buka tutorialidwan.com Nah, ini teman-teman, ini yang kepostingan yang kemarin Kalau di Youtubenya, ini yang videonya yang part 1 ya teman-teman Kalau di tutorialidwan.com, ini postingannya teman-teman Yang ini, ini postingannya Ada ini, poster niat sholat Terus ada poster Asma'ul Husna Ini link downloadnya teman-teman Ini passwordnya Terus ada juga poster topacara Wudu Seperti ini teman-teman Kalau saya buka Seperti ini Contohnya Ini linknya Ini yang CDR Ini yang Photoshop Post-nya ini Nah, yang terbaru saya posting ini teman-teman Poster doa masuk dan keluar toilet Ini untuk CDR-nya linknya Downloadnya Ini untuk Photoshop Passwordnya ini Saya mohon untuk CDK Al-Fatihahnya Ini font yang saya gunakan Terus ada poster Gerakan dan bacaan sholat Seperti ini Gerakan dan bacaan sholat Posternya Ini linknya Untuk CDR Ini link untuk Photoshop Passwordnya ini Ini font-fontnya Nah, selanjutnya yang terakhir Adalah poster Belajar huruf hijaiyah Ini linknya CDR Ini link untuk Photoshop Passwordnya ini Jadi seperti teman-teman Ini contohnya teman-teman ya Ini contohnya yang Huruf hijaiyah Nanti cara memasukkan foto Baik Corel dan Photoshop Akan saya jelaskan di video ini Silahkan teman-teman simak sampai tuntas Untuk ukuran poster ini Saya buat dengan ukuran A3+, teman-teman Yaitu 32 x 48 cm Bagaimana cara mendownloadnya Cara mendownloadnya sangat mudah Teman-teman Teman-teman cukup klik ini Untuk CDR Ini untuk format Photoshop atau PSD Diklik itu teman-teman ya Maka akan terbuka Google Drive Nah, seperti ini teman-teman Teman-teman cukup mengklik tombol ini Tombol download Kalau misalkan tampilnya tidak seperti ini Tidak jadi masalah Teman-teman cukup klik tombol download ini saja Maka akan terdownload Baik itu Corel dan Photoshop Bentuk filenya adalah zip Maka teman-teman akan mendapatkan File seperti ini teman-teman Ini Cara ekstraknya Misalkan yang ini Kita akan ekstrak Klik kanan Lalu teman-teman pilih ekstrak here Teman-teman diminta untuk memasukkan password Passwordnya itu only ribuan Kecil semua teman-teman Seperti ini baru di oke Setelah di ekstrak Teman-teman akan mendapatkan file Corel Untuk yang ini Ini untuk Photoshopnya Klik kanan Ekstrak here juga Masukkan passwordnya Only ribuan Oke kembali Teman-teman akan mendapatkan file Photoshop Yang ini Corel Yang ini Photoshop Yang ini Corel Yang ini Photoshop Yang ini Corel Yang ini Photoshop Jadi seperti ini teman-teman Paham ya Sampai disini ya Nah kalau ingin Mendownload fontnya Teman-teman cukup disini kliknya Klik disini Maka teman-teman akan Diarahkan ke Websitenya Untuk mendownload fontnya Tinggal klik disini teman-teman Lalu klik download Oke lagi mendownload Oke seperti ini Caranya sama teman-teman Ini teman-teman Buka dulu Letak File nya dimana Nah ini teman-teman Baru kita Cut saja Saya taruh Di Kumpulan File poster tadi Saya taruh disini Saya Paste Lalu teman-teman Ekstrak juga Klik kanan Ekstrak here Nah setelah di ekstrak Teman-teman akan mendapatkan File ini Ini file fontnya Lalu teman-teman Klik kanan Pilih install Di install Nah karena saya sudah Menginstall Maka akan tampil Pesan seperti ini Kira tinggi saja Pilihnya adalah yes Kalau teman-teman sudah Mempunyai Jadi cara menginstall fontnya Seperti itu teman-teman Sangat mudah Lalu setelah di install font-fontnya Semua Baru filenya teman-teman buka File yang ini tadi Yang baru kita ekstrak tadi Paham ya Sampai disini ya Jadi cara Mendownload fontnya Seperti itu Sebelum kita mulai Bagaimana cara Memasukkan foto Baik itu Format Corel Dan Photoshop Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Agar teman-teman Dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Dan jika video ini Bermanfaat Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan mohon dukungannya Untuk tidak Klik tombol skip Atau lewati Pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Saya buka Corel Terlebih dahulu Saya buka Corel Nah ini teman-teman Hasil desain poster Yang telah saya buat Dengan ukuran 32 x 48 cm Kalau saya zoom Oke hasilnya bagus teman-temannya Tidak pecah ya Oke Ini yang Poster gerakan dan bacaan sholat Yang ini adalah poster Belajar huruf hijai ya Ini juga tidak pecah Karena saya buat Untuknya pektor Saya desain ulang teman-teman Nah ini yang Doa masuk dan keluar Toilet Ini kalau saya zoom Hasilnya bagus teman-teman Tidak pecah ya Oke ya Jadi seperti itu Nah berikutnya Bagaimana cara Memasukkan gambarnya Kalau di Corel itu Ambil gambar File import teman-teman ya Pilih menu file Import Ambil gambar Ambil gambar Ini Ini Untuk desain yang lain Yang ini Huruf hijai ya Dan Poster Masuk Dan keluar toilet Ini caranya sama Teman-teman Ini saya ambil gambar 21 Gini Saya lompatkan lagi Disini Saya lompatkan lagi Disini Nah gini teman-teman Nah gitu Tinggal teman-teman Kecilkan Lompat Kecilkan Baru teman-teman Klik kanan Pilih power clip Masukkan Yang mana otomatis masuk Kalau terlalu besar Kita kecilkan Klik kanan Edit power clip Kita kecilkan Kalau terlalu besar Oke Seperti ini Baru klik kanan Kliknya finish Ini caranya sama Teman-teman Tinggal diputar aja Ini Diputar Kita putar Gambarnya Begini Baru kita Kecilkan Baru kita Masukkan Klik kanan Pilih power clip Masukkan Jadi seperti itu Ini juga sama Kita Kecilkan Sedikit Baru kita Putar sedikit Seperti ini Baru klik kanan Pilih power clip Masukkan Misalnya seperti ini Teman-teman Kalau untuk yang Desain yang lain Caranya sama Caranya sama Ini juga caranya sama Jadi seperti itu Teman-teman Nah bagaimana dengan Photoshop Pada video Tutorial sebelumnya Sudah saya jelaskan Bagaimana cara Memasukkan gambar Tapi ya kali ini Sedikit berbeda Caranya teman-teman Saya buka Photoshop ya Nah Saya buka Photoshop Nanti teman-teman Akan mendapatkan File seperti ini Terus teman-teman Buka Disini Nah buka disini Teman-teman Ini ada menu Ada layar Insert Disini Tinggal teman-teman Aktifkan Yang mana ingin Dimasukkan gambar Ini Ini adalah ini teman-teman Saya rubah ya Saya centang Nah ini Ini adalah ini Ini adalah yang ini Layarnya Dan ini Yang ini Oke Bagaimana cara Memasukkan gambarnya Pertama teman-teman Aktifkan dulu Layar ini Layar yang Ini Yang kotak besarnya Disini Disini layarnya Nama layarnya Layar 189 Ambil gambar Teman-teman Pilih menu file Baru pilih pledge Ambil gambar Lalu Teman-teman Pilih gambarnya Pledge Dikecilkan dulu Tekan shift Kecilkan begini Baru kita putar Teman-teman Putar begini Oke Baru kita enter Atau centang Terus kita posisikan gambar itu Di atas layar ini Teman-teman ya Kita posisikan disini Nah sudah begini Untuk memasukkan gambar ini Kedalam Layar yang ini Di bawahnya Teman-teman Cukup menekan tombol ALT pada keyboard Baru arahkan pointer Akan berubah seperti ini Baru di klik Dia otomatis Gambar yang atas Akan masuk ke Objek yang bawah Saya ulangi Teman-teman ya Kalau Cara Tidak cepatnya Seperti ini teman-teman Klik kanan Lalu teman-teman Pilih ini Create clipping mark Untuk ke bawahnya Kalau cara cepatnya Tekan IAT Arahkan di antara sini Baru di klik Begitu teman-teman Nah berikutnya Aktifkan layar yang ini Yang ini Layar ini Layar 193 Ambil gambar lagi File Pledge Ambil gambar lagi Lalu pilih gambar ini Baru di pledge Dibuka Atau dibesarkan Atau dibesarkan Teman-teman Seperti ini Baru kita putar sedikit Begini Enter atau centang Arahkan ke sini Teman-teman Kita putar lagi sedikit Begini Kurang pas Oke Enter atau centang Kembali Tekan IAT Arahkan ke sini Di antara layar ini Baru di klik Gambarnya masuk Baru pilih lagi Layar ini Layar 196 Botak hitam ini Lalu pilih menu file lagi File Pledge Ambil gambar lagi Gambar ini Baru kita pledge Kecilkan sedikit Tekan save Kecilkan sedikit Oke Enter atau centang Arahkan ke sini Teman-teman Baru tekan IAT Arahkan pointer Di antara ini Di antara layar 1 Dan layar 196 Di sini baru di klik Arahkan gambarnya Arahkan atau atis Masuk ke dalam Objek yang di bawah sini Jadi seperti itu Teman-teman Kalau kita zoom Masihnya bagus Nah itulah teman-teman Cara memasukkan Gambar Baik itu Corel Yang ini Corel Ini Dan Photoshop Seperti ini Tinggal teman-teman Simpan Siap cetak Kalau di Photoshop File Set as Pilih Ini adalah JPG Formatnya JPEG Bagi teman-teman Save Maksimal saja 7,1 MB Ukurannya Terus di Oke Kalau di Corel Kalau di Corel Tinggal teman-teman Seleksi semua Baru teman-teman File Export Saya taruh Di sini saja Baru di Ganti Misalkan namanya Saya Ganti Begin saja Kalau kita Export Maka Kita diminta Untuk Menentukan Ukuran Color Modenya CMYK Jika Ingin Dicetak Terus Ini Kita Buat Resolusinya Misalkan 300 Maksimal Nanti Kita Lihat Sini Ukuran File Tadi Ini Yang 100 Resolusinya Kita Rubah Ke 300 Sebentar Nah Ini Jadi 6 Mega Teman-teman Ini Hasil Gambarnya Ukuran Pile 6 22 Mega Kita Oke Kita Lihat Hasilnya Ini Hasilnya Teman-teman Hasilnya Kalau kita Buka Nah Itulah Teman-teman Tiga Poster Pendidikan Agama Islam Format Corel Dan Photoshop Semoga Poster Ini Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Bagi Teman-teman Yang Belum Berlangganan Jumpa Lagi Di Video Tutorial Saya Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Diri Dan Keluarga Dan Sukses Selalu Untuk Anda Assalamualaikum